Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita bahas tentang Israel Kita sebagai umat Kristen, kita tidak seharusnya mengutuk Israel Dimana bangsa Israel itu adalah bangsa Yahudi Begitu juga hanya Ratu Adil Ratu Adil tidak mengutuk bangsa Israel Tapi Ratu Adil tetap memberkati bangsa Israel Lalu apa sebabnya kita sebagai orang Kristen tidak diperbolehkan untuk mengutuk Israel? Tentunya ada sebabnya Bila mana Anda membaca Alkitab, sejarah-sejarah, dan membaca mengenai tanah-kanaan, janju Tuhan Pasti Anda mengetahui semuanya Anda perlu tahu bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan ala Yahweh, ala Jehova Dialah sang Jehova Rafa Dimana Israel itu bangsa pilihan dari dulu sekarang bahkan sampai nanti hari kiamat Dan ketetapan ala Yahweh Itu tidak akan pernah berubah Karena ketetapan ala itu mutlak Tidak akan pernah berganti dan berubah Kenapa kita tidak boleh mengutuk Israel? Alasan yang pertama Israel itu memiliki janji Allah Bahwasannya Israel dijanjikan Akan memilih tanah kanaan Dan kita sebagai anak-anak Tuhan Seharusnya kita juga menerima Akan tanah kanaan itu Karena tanah kanaan itu Memang dijanjikan oleh untuk bangsa Israel Tapi kita sebagai anak Tuhan Kita juga mendapat bagian dalam tanah kanaan Yang kedua Karena Yesus, Yesus Kristus Itu adalah orang Yahudi Yesus Kristus itu adalah bangsa Israel Dia orang Yahudi Lalu yang ketiga Karena bangsa Israel ini Banyak memberkati kita semua Berkatnya melimpah di seluruh muka bumi Dimana bangsa Israel ini Adalah satu-satunya bangsa Yahudi Yang ada di muka bumi ini Bahkan bangsa Israel ini Dari dulu Dia dimusuhi dan dibenci Oleh negara-negara Islam 15-an sampai 20-an lebih Negara-negara Islam di seluruh belahan dunia Itu membenci Israel Membenci Yahudi Membenci Yahudi Bahkan mereka Ingin Melenyapkan Israel Dari muka bumi Mereka ingin Melulantahkan Israel Dari muka bumi Mereka ingin Menghapus Israel Dari peta dunia Well Dari dulu Belasan negara Bahkan puluhan negara Islam pun Yang mereka semua Bekerjasama untuk Melenyapkan Israel Sampai saat ini Hal itu Belum terjadi Karena mereka Tidak bisa mengalahkan Bangsa Israel Maka dari itu Banyak nubuatan-nubuatan Yang mengatakan Bahwasannya Bangsa Israel Itu dilindungi Oleh Malaikat Bangsa Israel Dilindungi Oleh Allah Dimana Bangsa Israel Ini Adalah bangsa Yang super Power Bangsa Yang memiliki Kekuatan Yang cukup Bebat Banyak Bangsa pun Mengeroyok Israel Ingin menghancurkan Israel Ingin menghapuskan Israel Sampai saat ini Semuanya gagal Bahkan Di zaman-zaman dulu Bangsa-bangsa Yang ingin Memusnahkan Israel Bukan Israelnya Yang musnah Tapi mereka Semua Yang malah musnah Banyak bangsa Banyak bangsa Yang sudah Dimusnahkan Oleh Allah Yahweh Yang sudah Dibumianguskan Oleh Allah Jehova Karena Mereka Ingin Membumianguskan Israel Karena Mereka Ingin menghancurkan Israel Bukannya Israel Yang hancur Mereka lah Yang hancur Dan faktanya Sampai saat ini Belasan Bahkan puluhan Negara Islam Mau Menghilangkan Israel Mau Menghancurkan Israel Ingin Membunuh Semua Bangsa Israel Sampai saat Ini pun Belum Terjadi Padahal Israel Ini Adalah Bangsa Yang luar Biasa Dari Pihak Israel Pihak Yahudilah Pemegang Saham Perusahaan Perusahaan Terbesar Yang besar Perekonomian Terbesar Itu Dipegang Di pihak Yahudi Banyak Orang Terberkati Dari Yahudi Banyak Orang Terberkati Dari Orang Israel Entah Orang Kristen Orang Katolik Orang Hindu Buddha Pengucu Bahkan Orang Islam Pun Banyak Yang Diberkati Dari Orang Israel Tapi Mereka Tidak Pernah Merasa Terima Kasih Bahkan Tidak Pernah Memberkati Bangsa Israel Atau Memberkati Orang Israel Dari Dulu Sekarang Bahkan Sampai Nantipun Terutama Orang Islam Musuh Bebuyutannya Bangsa Israel Karena Orang Islam Terutama Orang Arab Timur Tengah Itu Bener Sangat Membenci Israel Mereka Tidak Menerima Israel Dan Ingin Melenyapkan Israel Israel Itu Bagaikan Anak Domba Di Tengah Tengah Serigala Tapi Sekali Israel Dibangkitkan Dia Bagikan Sosok Harimau Harimau Emas Allah Yahweh Dimana Ketika Israel Meraung Meraung Maka Seluruh Dunia Akan Bangun Seluruh Dunia Akan Terkejut Dimana Dari dulu Sekarang Pun Banyak Negara Negara Yang Mengutuki Israel Mereka Tidak Sadar Ketika Mereka Mengutuki Israel Maka Allah Akan Mengutuki Negara Mereka Seperti Apa Yang Ada Dalam Alkitab Bahwasannya Allah Memberkati Orang Yang Memberkati Israel Allah Itu Memberkati Bangsa Yang Memberkati Israel Allah Mengutuk Orang Yang Mengutuk Israel Siapapun Yang Mengutuk Israel Dia Juga Dikutuk Oleh Allah Allah Menyayang Orang Yang Menyayangi Israel Siapapun Yang Menyayangi Bangsa Israel Dia Juga Disayangi Allah Allah benci dengan orang-orang yang membenci bangsa Israel Allah itu benci dengan orang yang membenci Israel Kenapa sebegitu sayangnya Allah kepada Israel? Yang pertama, karena dari dulu memanglah bangsa Israel sudah dinyatakan, ditetapkan dan dipastikan sebagai bangsa pilihan Ya walaupun bangsa Israel itu juga termasuk bangsa yang bebal, ngeyel, seenaknya sendiri, bandel Tapi Allah, Allah dia tetap sayang kepada bangsa Israel Karena Allah tahu, semua yang dilakukan bangsa Israel itu pasti punya dasar Pasti punya dasar, pasti punya undang-undang, enggak asal-asalan Dimana bangsa Israel ini terkenal sebagai bangsa yang toleran Tapi imannya bangsa Israel itu seperti imannya Nabi Musa Nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata Itu imannya Israel, seperti imannya Musa Kalau kamu membunuh bangsa kami, bangsa Israel Kami akan peringatan kau Bila mana kau masih ngeyel Masih ingin mengincar dan membunuh warga kami Kami juga bisa melakukan itu pada wargamu Israel itu bangsa yang tidak pernah memulai perang Bahkan saat perang Hamas dan Israel saat ini Israel itu tidak menginginkan perang Israel tidak memulai perang Tapi semuanya adalah keinginan Hamas Hamas yang memulai perang Hamas yang menginginkan perang Orang-orang yang memiak kepada Hamas Mereka hanya melihat sebelah mata Mungkin karena agamanya Islam dan Hamas itu Islam Dan kalau dibilang kemanusiaan Sebenarnya yang tidak manusia itu pihak mana? Pihak Israel atau pihak Hamas?